Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Kau muslimin yang dirahmati Allah Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 66 Bapak Presiden Soekarno memberikan suatu kata-kata mutiara Yang ringkas dan padat Yaitu jas merah Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Kita umat Islam dituntut untuk mengetahui sejarah Maka di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang sejarah Daripada sejarah Nabi Adam, Qabilabil, Sejarah Semua Nabi Sehinggalah sejarah Nabi Muhammad SAW Sebagai warga Indonesia kita harus Ingat sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia Yaitu sejarah sebelum mendapat kemerdekaan Dan sejarah untuk mempertahankan kemerdekaan Sehingga kita Sehingga kita Nama baik Nabi Muhammad SAW Mereka Menulis Dan berkata Tentang Nabi Muhammad SAW Seolah-olah mempunyai sifat Yang negatif Yang tak sepatutnya dicontohi Antaranya Mereka sebut Nabi Muhammad ini Orang yang Buta huruf Orang yang suka berperang Merampas harta Orang-orang kafir Dan sebagainya Sebagai umat Islam Kita harus tahu Cerita yang sebenarnya Supaya Kecintaan kita Terhadap Baginda Tidak pudar Tidak tergugat Sama sekali Untuk itu Saya ingin Menyampaikan Sejarah Nabi Muhammad SAW Dari sebelum lahir Sehinggalah Baginda Wafat Sebelum Rasulullah SAW Dilahirkan Kurang 50 hari Yaitu Tanggal 22 Bulan Muharram Kaabah Akan dibinasakan Oleh Raja Abruha Disebabkan Mekah Dan Yaman Itu sama-sama Arab Tetapi Di Mekah Terdapat Kaabah Dan di Yaman Tidak Maka Abruha Membuat Gereja yang Megah Yang besar Yang Diberi nama Kulais Tujuannya Supaya Di masa akan datang Orang-orang haji Tidak lagi Datang ke Mekah Tapi Datang ke Yaman Maka Sesudah Siap Kulais Tadi Raja Abruha Memberangkatkan Tentaranya Naik gajah Menuju Ke Mekah Sebelum Tentara-tentara ini Memasuki Mekah Abdul Muttalib Sebagai Ketua orang Quresh Dan penjaga Kaabah Bertemu Dengan Raja Abruha Untuk Negosiasi Abdul Muttalib Menawarkan Dua ratus Ekor Unta Supaya Raja Abruha Membatalkan Niatnya Untuk Membinasakan Kaabah Namun Tawaran itu Ditolak Mentah-mentah Dan Abdul Muttalib Berkata Unta Aku yang punya Kaabah Ada yang Memiliki Yang menjaganya Yang akan Melindungi Kaabah Daripada Ancaman Kamu Abdul Muttalib Terus Balik ke Mekah Dan Mengarahkan Supaya Orang-orang Quresh Tidak Mengadakan Perlawanan Terhadap Tentara-tentara Raja Abruha Sebaliknya Mereka Diarah Supaya Berlindung Di lereng-lereng Bukit Sambil melihat Apa akan terjadi Terhadap Kaabah Dan kepada Tentara-tentara Raja Abruha Kemudian Raja Abruha Meneruskan Perjalanannya Sampai ke Watihaisir Yaitu Antara Musdalifah Dan Mina Jarak 7 km Daripada Kaabah Sesudah Membuat persiapan Yang rapi Gajah-gajah Pun digerakkan Maka Mulalah Bergerak Menuju Ke Kaabah Dan Sampai di Kaabah nanti Rencananya Kaabah akan di Ikat Dan ditarik dengan Gajah Bila sudah binasa Maka Ditinggal balik Itu saja Namun ada seekor gajah Yang tidak Mau tunduk Tidak mau ikut Arahan Abruha Dipukul-pukul Dicucuk Telinganya Ditarik Diarahkan ke Kaabah Takut Tapi Bila Diarah ke Yaman Dia pun Bangun Dan bergerak Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Burung ababil Burung yang Besarnya Lebih kurang Burung merpati Dan Setiap seekor Membawa tiga batu Satu batu Di paruhnya Dan dua batu Di cengkeramnya Batu-batu dilontarkan Kepada Mereka Dan yang terkena Batu Mereka Hancur Laksana Daun Yang dimakan Binatang Termasuk Raja Abruha Sendiri Terkena batu Dia pun lari Naik gajah Mahmud Dan kembali Sampai ke Yaman Namun Anggotanya Sudah banyak Yang reput Dan Sampai disana Rakyatnya pun Sudah tidak Kenal Kalau itu adalah Raja Abruha Atas kejadian itu Maka Orang-orang Quresh Ditakuti Oleh Orang-orang Timur Tengah Karena Orang Quresh Yang menjaga Kaabah Jadi mereka Takut Kaabah Dan Menghormati Kepada Orang-orang Yang menjaga Kaabah Sehingga Mereka punya Kepercayaan Kalau merampok Harta Orang Quresh Hidupnya Akan sial Buat selama-lamanya Maka Orang-orang Quresh Bebas Pergi kemana saja Dengan tanpa Gangguan Dari Penjahat Penjahat Sehingga Ekonomi orang Quresh Maju Mereka mendapat Dua kenikmatan Yaitu Makan kenyang Dan aman Dari Ketakutan Peristiwa Gajah Dan Kaabah Tadi Ada hubungan Yang rapat Dengan pandemi Dan Covid-19 Untuk Melihat Apa hubungannya Ikuti Kuliah Yang berikutnya Melalui Channel Youtube Warung Relajji Monggo Tadi 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 Tadi